Tugas guru saat ini dan yang akan datang tidak akan tergantikan oleh teknologi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong luncurkan program SISAGU untuk mencegah stunting di Kabupaten Induk tersebut. Dua informasi yang akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News pagi hari ini, Sabtu 26 November 2022 bersama saya Melani Siru, inilah CWM News pagi selengkapnya. Tugas guru yang tidak akan tergantikan oleh teknologi, disampaikan Ketua DPC Demokrati, Kota Sorong James Nixon Senewe SE menanggapi hari PGRI dan hari guru 2022 yang mengusung tema selentak berinovasi mewujudkan merdeka belajar. Pengusaha sukses yang kini dipercaya partai sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Sorong mengisahkan pengalaman ditempuh guru tidak akan dilupakan, sehingga di hari guru tahun 2022 menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan serta mendoakan semoga diimbalkan dharma baktinya. Kalau ada yang berangkapan bahwa guru bukan orang hebat, tidak demikian bagi saya, karena saya sudah merasakan berkat jasa guru, saya bisa seperti ini dan saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan seluruh orang-orang hebat yang ada di dunia ini, mereka bisa seperti itu berkat jasa guru. Dan itu merupakan apresiasi yang sangat besar bagi para guru yang sudah berusaha mendidik kita, bahkan menggembeleng kita menjadi orang-orang yang berguna bagi masa depan. Saya selaku Ketua Partai Demokrat DPC Kota Sorong mengucapkan selamat hari guru, terima kasih untuk jasa-jasa para guru, semoga jasamu kami tenang sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ganjaran penghargaan pemerintah atas prestasi guru dapat memotivasi semangat guru untuk terus berinovasi, menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berkarakter menghadapi tantangan globalisasi. Tim Liputan CWM Channel